Ini apaan sih? Sebelum lanjut nonton jangan lupa klik subscribe-nya ya. Amukan Nikita Mirzani di ruang sidang membuat pengacara dan hakim hilang konsentrasi. Artis Nikita Mirzani diketahui mengamuk saat mengikuti sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Senin 12 Agustus 2019 bahkan amukan Nikita Mirzani itu sampai membuat hakim dan pengacara menjadi hilang konsentrasi. Dikutip dari salah satu berita online amukan Nikita Mirzani ketika sidang itu menghambat jalannya persidangan. Dijelaskan kuasa hukum dari Nikita Mirzani yakni Usman Asgar. Tim pengacara dan hakim sampai kehilangan konsentrasi lantaran ulah Nikita Mirzani. Sayangnya sang pengacara tak menjelaskan secara spesifik apa yang membuat wanita 33 tahun itu marah-marah di ruang sidang. Menjawab rasa penasaran publik atas aksi ngamuknya di persidangan. Nikita Mirzani berkilah dirinya sedang PMS atau datang bulan saat ditemui di gedung salah satu TV swasta pada 13 Agustus 2019. Kemarin katanya sempat marah-marah ya kenapa tuh? Biasa kan emang juga lagi PMS. Janda tiga anak itu menyebut dirinya dibuat kesal lantaran diberikan pertanyaan yang tidak sesuai dengan persidangan. Menurut Nikita pertanyaan tidak sesuai yang dilontarkan pengacara dari pihak dipolatif tersebut bertele-tele. Dalam kesempatan itu pula Nikita Mirzani menyinggung tentang sang buah cintanya dengan Dipo yakni Arkana. Hal itu bermula ketika awak media hingga netizen berkomentar jika wajah sang anak sangat mirip dengan Dipo Latif. Menanggapinya Nikita Mirzani yang mulai terlihat kesal hanya mengatakan bahwa Arkana memang buah cintanya dengan Dipo Latif. Jadi tak heran jika sang putra sangat mirip dengan Dipo karena memang ayahnya. Ya memang setelah menutup-nutupi wajah sang anak selama berbulan-bulan. Akhirnya melalui Instagram pribadanya, Nikita akhirnya memamerkan wajah sang anak. Nikita Mirzani menyebut tak beruntung untuk mengekspos wajah putranya. Namun Nikita Ia hanya ingin mengobati rasa penasaran publik soal wajah putra keduanya bersama Dipo Latif itu. Wah jangan marah-marah terusnya nih, ntar cepat tua loh. Jangan lupa subscribe